Hai assalamualaikum sahabat sinetronku kembali lagi bersama kami di tajuit cinta tajuit cinta edisi 28 Desember 2022 makin seru dan mendebarkan dimana pada cuplikan yang sebelumnya Alina telah melangkah di tangga untuk menghampiri Dhafri pada sore itu Dhafri sedang bersantai di gedung tinggi rupanya Dhafri sedang mengajak Shiva untuk melihat indahnya terbenam matahari nampaknya Dhafri dan Shiva semakin hari semakin cinta mereka berdua menikmati sore hari melihat matahari terbenam kemudian Dhafri pun mengambil foto mereka berdua namun Shiva mengatakan kepada Dhafri bahwa dia khawatir foto itu akan terlihat oleh Alina kemudian Dhafri pun mengajak Shiva untuk foto dari belakang sehingga mereka tidak akan ketahuan bahwa ini adalah Shiva dan Dhafri namun tentunya untuk Shiva dan Dhafri tentu saja tahu ya bahwa itu adalah foto mereka berdua adegan yang romantis di sore hari itu semakin menambah cinta mereka terus bersemi namun tak berselang lama Mama Indri rupanya kehilangan tongkatnya untuk berjalan kemudian Mama Indri pun menelpon Shiva untuk segera datang karena Mama Indri membutuhkan bantuan bersyukurnya Shiva segera turunnya jadi kebersamaan antara Dhafri dan Shiva tidak diketahui oleh Alina Shiva pun langsung turun dari gedung tinggi itu dan menghampiri Mama Indri sementara itu Dhafri yang turun melewati tangga Dhafri sangat shock sangat terkejut karena Dhafri bertemu dengan Alina yang juga sedang menaiki tangga Alina menjadi heran kenapa Dhafri sangat terkejut ketika melihatnya Alina pun merasa janggal seperti ada yang disembunyikan oleh Dhafri darinya Alina pun semakin penasaran ya kira-kira dengan siapakah Dhafri di atas tadi sebenarnya Alina ini sangat kasihan ya Alina adalah sosok perempuan yang baik bahkan dia tidak sungkan untuk selalu membantu keluarga Dhafri sebenarnya Dhafri pun juga merasa tidak enak dengan Alina namun bagaimana lagi karena perasaan Dhafri kepada Alina sudah tiada lagi sedikit banyak Alina pun sudah merasakan hal itu namun Alina masih memendamnya dalam hati Alina pun masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan ada apa dengan Dhafri kenapa Dhafri berubah seperti itu kemudian di esok harinya Dhafri mengantarkan Shiva untuk bekerja di sebuah butik dalam adegan di dalam mobil itu mereka terlihat sangat romantis dimana Dhafri memakaikan kalung untuk Shiva dan Dhafri pun berkata-kata manis untuk Shiva sehingga membuat Shiva pun melayang dan tersipu-sipu malu betapa bahagianya Shiva bisa berduaan dengan Dhafri suaminya tak henti-hentinya Dhafri selalu berkata bahwa cintanya Dhafri hanyalah untuk Shiva bendengan kata-kata dari Dhafri itu pun Shiva terlihat sangat sumringah hatinya begitu berbunga-bunga hal itu pun membuat kedua pasangan ini enggan untuk berpisah Shiva pun serasa tidak ingin keluar dari mobil untuk bekerja inginnya hanya selalu berdua dengan Dhafri terus yaitu suaminya sembari memandang dengan senyum manis Dhafri pun melambaikan tangan kepada Shiva kemudian Shiva pun berangkat bekerja dengan begitu bahagianya saking bahagianya Shiva tidak menyadari bahwa dia tersenyum-senyum dan tersipu-sipu malu di depan umum wah bagaimana ya kalau Alina ngelihat Shiva tersenyum seperti ini bisa-bisa nanti Alina curiga ya ada apa dengan Shiva dan kenapa ya Shiva tersenyum apakah Shiva jatuh cinta jatuh cinta dengan siapa tentunya hal itu akan menjadi pertanyaan jika Alina melihat kondisi Shiva saat ini yang sedang dirundung bahagia untuk kelanjutannya jangan lupa terus simak ya sinetron ku terima kasih tetap berj organasa tetap berjuga tetap berjuga